Hi Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe Siapa sih yang gak kenal Keanu Reeve? Bukan yang ini, tapi yang ini Sosok karakter yang dikenal memerankan banyak karakter ikonik dan juga badass di sepanjang film-filmnya Bahkan sampai dijadiin salah satu karakter game yang nantinya bakal rilis di PS4 dan juga PS5 Yaitu Cyberpunk 2077 So, di video kali ini kita bakal spesial ngebahas tentang salah satu karakter yang dimainkan sama Keanu Reeve Yang dikenal sebagai sosok pembunuh terhebat yang bisa ngebunuh orang cuman pake pensil Yap, betul, John Wick alias Baba Yaga So, buat kamu yang penasaran dengan karakter pembunuh terhebat yang satu ini Tonton video kali ini karena kita bakal bahas sejarah dan asal-usul dari John Wick Dan gak usah lama-lama lagi bareng gue Dika Ini dia sejarah dan asal-usul dari John Wick Sivis Pesem Parabellum Chapter 1 Storyline Bila merujuk ke filmnya, John Wick sendiri diceritakan memiliki nama asli Jardani Jorvonovic Yang merupakan seorang yatim piatu Belarusia yang diasuh dan juga dilatih sebagai pembunuh oleh The Director di panti asuhan Ruska, Roma Setelah sekian lama berlatih di Ruska, Roma The Director kemudian membawa Jardani ke Amerika Serikat Dan memberikannya sebuah nama baru yaitu Jonathan Wick alias John Wick Di Amerika, John Wick kemudian melanjutkan latihannya dengan bergabung ke dalam militer Amerika di battalion kedua dan juga tiga pasukan marinir Amerika Serikat Berikutnya setelah keluar dari militer, John kemudian menjadi pembunuh profesional yang mendapat gelar sebagai The Boogie Man Atau juga Baba Yaga karena prestasinya yang selalu sukses menjalani misinya serta membunuh siapapun targetnya Setelah menjadi pembunuh bayaran, John Wick sendiri kemudian bergabung dengan The Continental yang berperan sebagai pelindung dan juga pemberi pekerjaan bagi John Wick Berikutnya, John kemudian bergabung dengan kelompok mafia Rusia Tarasov yang dipimpin oleh Vigo Tarasov Dimana dalam perjalanannya, John kemudian menjalani kerjasama dengan berbagai macam organisasi kriminal dan juga keluarga mafia di bawah The Hiketable Serta menjalani relasi dengan berbagai macam pembunuh yang dia temui selama perjalanan seperti Miss Perkins dan juga Sofia Al-Aswar Singkat cerita, John akhirnya keluar dari kelompok mafia Tarasov dan pensiun dari profesinya sebagai pembunuh profesional Terutama setelah dia bertemu dengan seorang wanita bernama Helen yang begitu dia cintai dan akhirnya dinikahinya Sebelum keluar dari kelompok Tarasov, Vigo yang ingin membuat John tetap di kelompoknya kemudian menjebak John untuk menjalankan sebuah misi berbahaya dan mustahil untuk dilakukan oleh John Yaitu mengalahkan rival mafia dari kelompok Tarasov Secara ajaib, John akhirnya berhasil membunuh seluruh rival Tarasov dalam satu malam yang secara tidak langsung membuat kelompok Tarasov kini menjadi satu-satunya kelompok mafia Rusia terkuat yang ada di Amerika Vigo yang tidak ingin cari gara-gara sama John akhirnya memperbolehkan John untuk keluar dari kelompok Tarasov dengan damai dan akhirnya menikah dengan Helen Seiring waktu berlalu, Helen kemudian sakit dan akhirnya meninggal yang membuat John kini jadi sendiri Setelah kematian istrinya, John akhirnya kembali ke pekerjaan lamanya sebagai seorang pembunuh profesional setelah anak dari Vigo, Yosef Tarasov membunuh anjing dan juga mengambil mobil dari John Wick yang diwariskan oleh istrinya Sampai akhirnya, John Wick berhasil membunuh Yosef, Vigo dan juga seluruh pembunuh serta anggota yang bekerja dengan kelompok mafia Tarasov Setelah kejadian itu, John selanjutnya didatangi oleh Santino de Antonio dari kelompok mafia Camora yang jadi salah satu dari 12 kelompok yang berkuasa di Council Hiketable Santino kemudian meminta John untuk membayar hutang buninya kepada Santino yang dulu membantu John untuk mengalahkan kelompok rival dari mafia Tarasov Santino kemudian menyuruh John untuk membunuh saudarinya Gianna de Antonio yang akan dinobatkan sebagai calon pemimpin dari kelompok mafia Camora Setelah John berhasil membunuh Gianna, Santino kemudian menaruh bounty kepada John sebesar 7 juta dolar untuk menjegahnya membunuh Santino dan menutupi jejak kejahatannya John sendiri akhirnya berhasil mengalahkan seluruh pembunuh yang dikirim oleh Santino untuk membunuh John dan dengan bantuan The Bower King John kini berhasil melacak Santino dan akhirnya membunuh Santino di Continental Hotel New York Sebuah tempat netral yang sangat dilarang untuk melakukan kekerasan maupun pembunuhan di sana Dan karena tindakan ini, Winston, sahabat dari John dan juga pemilik dari Hotel Continental New York Akhirnya terpaksa untuk mengeks komunikado John dan menaruh bounty kepadanya sebesar 14 juta dolar John lalu berhasil lolos dari para pembunuh yang mengejarnya dan kemudian dengan bantuan The Director dari Ruska Roma John kemudian pergi ke kota Casablanca di Maroko dan bertemu dengan rekannya dulu yaitu Sofia Al-Aswar Yang kini sudah jadi Director dari Hotel Continental Casablanca Sofia ternyata berhutang budi kepada John Dimana John kemudian menagih hutang budinya kepada Sofia Yang kemudian membantu John untuk bertemu dengan pimpinan The Hight Table yang bernama The Elder Singkat cerita, John kemudian bertemu dengan The Elder yang akhirnya bersedia untuk memaafkan John Jika dia mau membunuh pemimpin dari Hotel Continental New York Yang tidak lain tidak bukan adalah sahabatnya Winston John kemudian kembali lagi ke Amerika untuk menjalankan misi pembunuhannya Namun saat dia bertemu dengan Winston Winston kemudian berhasil meyakinkan John untuk tidak membunuhnya Dan akan membantu John pensiun sebagai pembunuh profesional John kemudian bersama dengan Sharon kemudian melindungi Winston di Hotel Continental New York Yang kini diserang oleh pasukan The Hight Table di bawah pimpinan The Adjudicator Yang berniat membunuh John dan juga Winston yang berkhianat kepada Hight Tables John pada akhirnya berhasil membunuh seluruh pasukan Hight Tables yang ada di sana Dan Winston kemudian mengadakan perjanjian damai dengan The Adjudicator Setelah Winston berhasil berdamai dengan The Adjudicator Winston akhirnya mengkhianati John dengan menembaknya hingga jatuh dari Hotel Continental New York Dimana beruntungnya John kemudian lagi-lagi diselamatkan oleh The Bowery King Yang sudah dihukum oleh The Adjudicator karena membantu John Bowery kemudian mengajak John untuk membalas dendam kepada Hight Table Dan John akhirnya setuju dan disinilah John serta The Bowery King Kemudian bekerja sama untuk menjatuhkan The Hight Table Chapter 2. Kekuatan Bagi yang sudah mengikuti trilogi film John Wick Tentunya kita tahu bahwa John Wick adalah sosok pembunuh berbakat Yang sangat ahli dalam membunuh setiap targetnya Dimana hal ini tentunya tidak terlepas dari setiap kemampuan Dan juga kekuatan yang dimiliki oleh John Wick Yang meliputi Peak Human Strength Kekuatan fisik dan juga stamina John Wick yang hebat Peak Human Durability Kekuatan durabilitas yang membuat John Wick bisa bertahan dari setiap luka yang dia terima Peak Human Speed Kecepatan di atas manusia normal Peak Agility Kelincahan dan tubuh yang fleksibel Peak Human Reflex Kemampuan refleks yang sangat bagus yang biasanya dipakai untuk menghindar dan juga menyerang lawan-lawannya Peak Pain Tolerance Kemampuan untuk menahan rasa sakit dan juga recovery yang bagus Selain kekuatan fisik John Wick juga didukung dengan berbagai kemampuan dalam bertarung maupun mengolah mentalnya sendiri Seperti Master Assassin Kemampuan John Wick untuk menggunakan berbagai macam teknik pembunuh Dan juga alat apapun untuk menghabisi setiap targetnya Master Markman Kalian John Wick untuk menggunakan senjata apapun dari mulai senjata api Sampai senjata tajam dan menggunakannya dengan tepat sasaran Master Martial Artist Kemampuan John Wick untuk menguasai berbagai macam bela diri Dari mulai Brazilian Jujutsu, Judo, Jujutsu, Sambo, Aikido, Aikijutsu, Kujutsu, Farfu, dan Shinobi Iri Master of Stealth Kemampuan John Wick untuk masuk dan kabur dari tempat mana saja tanpa diketahui oleh siapapun Intimidasi Keen Intelligence Kepintaran dari John Wick yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi Expert Driver Kemampuan John Wick untuk mengendarai segala kendaraan Skill Position Kemampuan John Wick untuk menganalisa tubuh seseorang dan mengetahui titik lemah mereka Indomitable Will Tekad yang kuat untuk mencapai tujuannya sampai tuntas Dan juga Luck Atau keberuntungan yang membuatnya bisa hidup sampai saat ini Chapter 3 Markas Dalam perjalanannya sebagai pembunuh John diceritakan memiliki beberapa tempat Yang jadi markas dan juga basis operasinya Dalam menjalankan setiap misi-misinya Seperti The Continental Sebuah jaringan hotel yang tersebar di seluruh dunia yang biasanya difungsikan sebagai tempat netral Bagi para kelompok kriminal dan juga pembunuh untuk saling bertemu satu sama lain dengan aman The Continental juga memiliki fungsi untuk melindungi dan memfasilitasi para pembunuh Serta anggota kelompok kriminal dalam menjalankan setiap misi-misi mereka Sepanjang filmnya, John Wick sendiri diketahui baru menggunakan dua hotel Continental Yaitu yang ada di New York dan juga di Casablanca Tarasov Mob Headquarter Markas dari kelompok mafia Tarasov yang jadi tempat John Wick bekerja sebelumnya Bengkel Aurelio Bengkel ini adalah bengkel milik teman John Wick Aurelio Yang merupakan seorang pembunuh dan juga pemilik bisnis mobil curian John Wick House rumah dari John Wick dan juga istrinya Helen yang sudah meninggal The Soup Kitchen markas dari The Bowery King dan juga kelompoknya Yang disamarkan sebagai tempat penampungan bagi para gelandangan Markas ini sendiri terletak di New York yang berfungsi sebagai basis operasi Gudang senjata dan juga tempat Bowery mengumpulkan informasi dengan menggunakan medium merpati The Dr. Safe House buat tempat praktek milik seorang dokter yang selalu mengobati Dan juga merawat luka-luka dari pembunuh, kriminal dan juga mafia yang ada di New York Dan terakhir ada Ruska Roma, sebuah markas dari organisasi kriminal yang dipimpin oleh The Director Dan memiliki basis di Rusia dan juga Belarusia Ruska Roma sendiri memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan bagi anggota kelompok ini Dan juga tempat untuk melatih para anak yatim piatu dari Rusia serta Belarusia Untuk menjadi seorang pembunuh termasuk John Wick Di franchise filmnya, John Wick tidak hanya menyajikan kita karakter-karakter yang siap untuk membunuh John Wick Tapi juga ada karakter-karakter yang jadi teman sekaligus memiliki hubungan khusus dengan John Wick Seperti Aurelio, seorang pembunuh dan juga pemilik bisnis mobil curian Aurelio sendiri diketahui sebagai salah satu fasilitator bagi para pembunuh yang bekerja sama dengan Hotel Continental New York The Bowery King, pemimpin dari kelompok The Bowery Yang merupakan sebuah kelompok yang berfokus untuk mengumpulkan segala informasi di dunia kriminal Dan juga jadi supplier senjata bagi para pembunuh bayaran di New York The Bowery King sendiri terkenal dengan penampilannya seperti gelandangan yang mereka gunakan sebagai penyamaran mereka The Doctor The Doctor adalah seorang dokter yang khusus bekerja untuk menyembuhkan serta merawat luka bagi para pembunuh dan juga anggota kriminal lainnya termasuk John Wick Marcus Marcus adalah seorang pembunuh teman dari John yang dibayar oleh bos mafia Tarasov, Vigo Tarasov, untuk membunuh John Namun dia menolak dan malah menyelamatkan John yang kemudian membuat Marcus akhirnya dibunuh oleh kelompok Tarasov Helen Istri dari John Wick Sofia Alazuar Manager dari Continental Hotel Cabang Casablanca, Maroko yang merupakan teman baik John Wick dan memiliki hutang budi kepada John Wick Sofia sendiri merupakan seorang mantan pembunuh yang identik dengan anjing-anjingnya yang biasa dia gunakan dalam setiap pertarungannya The Director The Director merupakan pemimpin dari Ruska Roma yang mengadopsi John Wick dan melatihnya sebagai seorang pembunuh profesional Charlie Charlie adalah teman dari John Wick yang merupakan seorang pembersih profesional dari kelompok The Cleaner yang memiliki tugas dari The Continental untuk membersihkan barang bukti dan juga jejak dari setiap aksi pembunuhan yang dilakukan oleh para pembunuh bayaran Jimmy Anggota Kepolisian New York Police Department atau NYPD yang merupakan teman dari John Wick yang selalu membantu untuk menutupi seluruh kejahatan dari John Wick Harry seorang pembunuh teman dari John Wick yang akhirnya meninggal karena dibunuh oleh Miss Perkin Julius, manajer dari Hotel Continental Cabang Roma Tik Tok Man, salah satu pembunuh dari The Bowery King yang seringkali menyelamatkan nyawa John Wick Sharon, tangan kanan dari Winston yang selalu membantu John Wick saat dia berada di Hotel Continental New York Dan terakhir, ada Winston yang merupakan pemilik sekaligus manajer dari Continental Hotel di New York yang merupakan teman dekat dari John namun berkhianat kepada John di akhir film John Wick 3 Chapter 5, Musuh Bila melihat ke film, video game, dan juga komiknya, John Wick sering digambarkan selalu terlibat pertarungan dengan para pembunuh dan juga bos-bos kriminal yang jadi musuh-musuhnya Seperti The Adjudicator Seorang perwakilan dari High Table dan juga The Elder yang ditugaskan untuk membunuh John Wick karena kejahatannya membunuh di The Continental Dan juga membunuh Winston yang dianggap telah berkhianat kepada High Table Vigo Tarasov Pemimpin dari kelompok mafia Tarasov yang berencana membunuh John Wick untuk bisa melindungi anaknya Yosef dari kejaran John Wick Yosef Tarasov Anak dari Vigo Tarasov yang merupakan penerus dari kelompok mafia Tarasov yang akhirnya diincar oleh John Wick setelah dia membunuh anjing dan juga mencuri mobil milik John Wick Avi Penasihat dan juga tangan kanan dari Vigo Tarasov Victor Seorang gangster Rusia yang merupakan teman dari Yosef Tarasov dan menjadi orang yang ngomporin Yosef untuk membunuh anjing dari John Wick Kirill, gangster Rusia yang jadi kepala keamanan dari kelompok mafia Tarasov Ernest, seorang pembunuh yang ingin membunuh John Wick sebelum waktu ex-communicado John Wick dimulai Santino de Antonio Santino de Antonio merupakan seorang mafia dari kelompok Camora yang menyuruh John Wick untuk membunuh saudarinya Gianna de Antonio Supaya dia bisa menjadi pemimpin selanjutnya dari kelompok Camora Santino sendiri akhirnya dibunuh oleh John Wick di Hotel The Continental New York setelah dia menaruh bontik pada John Wick yang akhirnya membuat John Wick di ex-communicado Ares Seorang wanita bisu yang jadi bodyguard sekaligus pembunuh bawaan Santino Miss Birkin Miss Birkin adalah seorang pembunuh wanita yang dipekerjakan oleh Vigo Tarasov untuk membunuh John Wick Sampai akhirnya dia dibunuh oleh pihak Continental New York karena melanggar aturan netral Continental yaitu mencoba membunuh John Wick di sana Cassian Cassian adalah seorang pembunuh bodyguard dan juga tangan kanan dari Gianna de Antonio yang membunuh John Wick setelah dia membunuh Gianna Calamity, seorang pembunuh psycho yang jadi satu-satunya orang yang ditakuti oleh John Wick Hex, seorang kriminal mastermind internasional yang menculik Winston dan juga Sharon dari Hotel Continental New York dan menggunakannya untuk memberontak kepada Hiketable The Harbour Master, bawahan dari Hex yang ditugasan oleh Hex untuk menjaga wilayah pelabuhan New York Osborn, bawahan dari Hex yang merupakan pemilik klub LCUM Dan terakhir ada Zero, seorang ninja dan juga pembunuh yang dipekerjakan oleh The Adjudicator untuk membunuh John Wick namun gagal karena dibunuh duluan oleh John Wick So itu dia pembahasan kita kali ini tentang John Wick Dan buat kamu yang ingin mengeksplore lebih dalam tentang karakter yang satu ini Jangan lupa untuk lihat referensi komik, film, dan juga video gamenya ya Dan kalau kamu punya karakter favorit yang menarik untuk dibahas di konten-konten selanjutnya, silakan share di kolom komentar So like, share video ini kalau kamu suka, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru Dan sampai ketemu di video selanjutnya Gue Dika, and keep exploring the universe Terima kasih telah menonton!